CURHATAN SOHIB MALAM CURHATAN SOHIB MALAM Selamat datang dulu Kakak, aku mau kasih curhatan, eh enggak, aku mau jawabin curhatan sahib malam Aku mau kasih solusi di Cekidot Dongdit, Cekidot, ya juga ya Cek Twitter kita, Dongdit Kenapa? Iya, 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 dari mana, kenapa, Diot ya? Cek Twitter kita, DongTor, bisa juga dong Serah lu dah Cek Twitter kita, DongTur Udah, pokoknya gitu, ini adalah kadilzaka Kak, aku mau curhat dong Aku habis putus dari pacaraku Aku beberapa bulan yang lalu Oh, beberapa bulan yang lalu Dia itu orangnya egois Suka marah, gak mau kalah Dan suka nuntut Tipsnya dong, Kak, buat ngadepin cewek yang kayak gitu Oh, ini cowok Oke Caranya adalah kamu harus mengerti cewek itu Karena semua cewek itu kamu mau dapetin cewek Begimanapun Pasti ada sisi yang dimana-mananya Ya seperti itu gitu Jadi kamu harus mulai mengerti Terus aku bingung Ya, itu Terus Ceweknya maunya dimengerti doang Enggak kan? Hei, pacaran itu saling, bukannya paling Wow, cakep, 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 cakep Saling, bukannya paling Emang kalau paling apa maksudnya? Palingnya lu paling pengen dimengerti doang, harusnya saling ngertiin Oh, ceweknya udah ngertiin Ceweknya udah ngertiin, mau belain aja ceweknya, udah gak ada tulisannya begitu Ceweknya egois kan tadi katanya Oh, enggak Jadi tuh mungkin dia lagi PMS kali Biasanya tuh kayak gitu Atur PMS, kalau dia nabrak pager rumah lu mungkin dia lagi PMS Kalau dia tiba-tiba naik penarasutet mungkin dia akan lagi PMS Oh, aduh Emang iya? Enggak juga Maksud gue jangan jadi PMS itu adalah excuse akan semua ego lu PMS itu apa sih? Yaudah kalau gitu kamu cari cewek yang menurut kamu bisa Pala merah semua? Bukan PMS Palang merah semua PMI, palang merah Indonesia PMS Bukan berarti palang merah juga PMS Premis Special Syndrome Aing balik Sini Jangan biarkan kita berdua Balik kemana, ini kan berumah lu suruh ceritanya Iya Ya udah, pokoknya kamu harus bisa mencari cewek yang menurut kamu buat nyaman Jangan maksain sesuatu Kalau memang kamu udah tidak merasa nyaman Karena kalau dipaksa itu gak enak Jadi dari Ajika La Chakra Mbak Fakrana Yang cantik Oh maksudnya Aku Aku mau nanya Apakah sakit karena mencintai diam-diam perlu mengisolasi diri selama 14 hari Itu aja pertanyaannya Oh Apa yang harus aku lakukan Aku takut kalau nanti makin parah Kalau mencintai diam-diam itu jangan guys Karena Kita harus secepat mungkin kita ngasih tau perasaan kita Karena percuma kalau kamu mencintai dalam diam Itu tidak berhasil Tau gak guys Malah menyakiti diri sendiri Nanti kalau misalnya kalian cinta-cinta eh cinta-cinta Maksudnya diam-diam cinta Nanti diambil orang Terus kalian nyesel Harusnya aku dari dulu ya Bilang kalau aku sayang sama kamu Ternyata ntar kalau udah punya pacar Baru bilang aku tuh sayang sama kamu sebenarnya dari dulu Terus kamu malah merusak hubungan No 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 Gak boleh Intinya Bagaimana bisa mau Kalau gak tau Wah Oh iya kan 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 Bener Ternyata suci dong 2020 Kok aku enggak Harus mau Dita Mariana 2019 2019 kan udah lewat Ya oke Nah Ya udah ini ada dari Syah 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 Belajar ku cuek banget Gimana cara ngatasinnya Kak Dita Ini cewek Oh iya cewek Oh Kalau menurut aku cowok tuh emang kebanyakan cuek Mau kayak gimana pun Ya Tapi karena tingkat perhatian mereka Itu tuh Gak bisa kita gampang lihat gitu Ada cowok yang dia itu ngerasa cuek Gak peduli di depan orang Untuk apa Padahal sebenernya dia paling care banget Dia cuma gak pengen memperlihatkan Apa sih plak Apa sih plak Belum selesai plak Sepuk tangan balapan burung lo Karena Balapan burung Dia gak pengen terlihat lemah di depan ceweknya Jadi itu sebenernya bukan cuek Dia itu hanya perhatian secara diam-diam Jadi kamu harus memaklumi Seperti itu Tapi kadang membingungkan Dulu-dulu waktu pacaran Orang suka cowok yang cuek Tapi ntar udah lama menikah Wah kamu terlalu cuek jadi orang Gitu Oh Oh Gak mudeng Jadi dia pacaran itu cuek gak cuek Oh Waktu pacaran Gue nyesel nanya surat Apa kabar kamu Kak Tunggu dia pacaran cuek apa enggak Gue ngomong apa sih emangnya Gue ngomong apa Iya ini bisa dilakukan di kosan kamu Karena tidak membutuhkan kompor Oke Kita akan bahas di dalam menu Sajian menu Minim budget Alas Chef Suresh Somnia All right All right Kita akan membuat Sob telur Wah Sob itu adalah merupakan Makanan yang so akrab ya Kenapa Thor? Karena Belum kenal deket udah manggil Sob Wah Sayur apa nih? Sayur Sob Oh iya 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 Kenan Thor gue bantuin Thor Iya 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 Ayo kita bikin apa nih Sur? Pertama-tama kita akan bahas Bahan-bahannya Airnya udah panas hati-hati Enggak belum Bahan-bahannya ada dua butir telur ayam Ada wortel secukupnya Kentang secukupnya Kubis secukupnya Buncis secukupnya Daun seledri secukupnya Ini dia bahan-bahannya Telur Ada ada bubuk Ada wortel Ada wortel Bumbunya ada Kaldu ayam Ngapain lu endus merica Ngapain lu endus merica Lu cari tau panjang merica Sur Iya ini merica Ya jangan pake diendus Lah terus diapain kak? Balurin di bawah mata sini nih Kalo panas itu merica Udah Lu aja bisa diem gak? Oke Lama-lama bahu lo gua shod disini Iya 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 Ya udah kita diem kak Bumbunya ada Ini nih apa namanya kaldu ayam Meraknya terserah anda mau yang masak atau yang Roy iya ada juga garam iya secukupnya ada merica 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 bubuk lah belum dibuka apalagi mau ngambil apa lagi itu gula pak gula-gula nanti 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 nggak manis siapa mau bikin kolak mau bikin mau bikin sok tapi kan butuh manis juga Kak kagak butuh manis Oh ini aja ini teh eh ini apa sih bikin sok pakai teh lu mau ada tamu bikin teh lu yang pertama dan ini alatnya ya siapkan magicom nah kalau nggak punya nggak usah bikin sop lah udah lah beli aja beli kan punya ini Kak pakai panci betul rice cooker ya atau pakai panci bisa untuk apapun ya bisa ya pokoknya bentuknya aku kayak mangkuk pertama panaskan air sekitar seperempat 4 ml ya kalau airnya sudah mendidih masukkan bawang putih yang kita cincang bawang putih yang sudah cincang dipotong kasar boleh di dadu enggak nih enggak dadu dari mana dadunya kayak gini tipis-tipis enggak di dicic kita masukkan bawang putih ya masukkan kedalam magicom tetep lagi Kak ya ya tenenene tete tenenene tete tenenene tete biar dia kerebus dulu masukkan sayur-sayuran sayur-sayuran buncis ya buncisnya bisa dipotong kayak gini enggak nunggu sampai harum dulu Kak dan juga lama-lama harum kalau mau lebih harum lagi masukkan beberapa tetes ekstrim masukin kentang jangan sampai semuanya karena harus tetap kentang oh iya biar nanggung ya iya oke semuanya ya kentang jangan semuanya sayurannya tambahin aja lagi Pak sayuran ah kentang banget oh iya iya si kentang suatu lalu masukkan kol atau dalam bahasa bekasinya namanya ngkul harusnya tadi nggak usah pakai kentang Kak aku nggak suka kentang nggak masak buat kamu juga sih sebenarnya kalau kamu suka kentang nanti dihilangin aja kentang ya 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 masukkan juga ini yang bertanggung kol kita masukkan beberapa dimasukannya pelan-pelan ya karena karena kalau kayak gini kayak nyekar jadinya ya 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 mancing aja cahyono masukkan juga wortel iya kalau anda jatuh-jatuh suka wortel masukkan wortel beberapa oke kan nanti dia kerebus kuman pun akan mati kalau kerebus tunggu dulu sayurannya empuk dan juga dia menjadi kaldu karena sayuran juga bisa jadi kaldu atau brof kok enggak dimasukin kalunya tadi katanya bilang mau beli so sup telur telurnya masih di sini belum sayurannya belum empuk nanti kalau dia empuk nanti baru kita masukkan telurnya kenapa tetapi kalau kita masukkan membutuhkan waktu lama untuk mengempukan sayur-sayuran tersebut nanti telurnya bisa overcook atau kematangan kita mau bikin sayuran mau bikin empal sih siapa yang mau bikin empal sih kalau lu dari tadi ngomongin empuk 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 sayurannya empuk ini kan sayurannya keras kan sayuran dari lahir udah empuk sur ini kentang keras kentang kentang sekrek miban pala lalu keras lalu kita masukkan telur sur bukan apa-apa nih sur terkena nyoba kita Iya oke oh ini telur mateng bisa telurnya udah ini yang udah direbus ya sama anak-anak udah direbus dari bulan Februari kalau ngasih tapi nggak jadi mateng yang kebleber-bleber kemana-mana dong bisa kalau mau kayak gitu maunya kayak gitu iya agak lama tapi nggak apa-apa durasinya nggak cukup cukup durasinya oh iya iya dari sini dulu gimana caranya biar mencar datangin polisi Hei bubar-bubbar diaduk 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 nggak diaduk diaduk diaduknya di sini karena biar nanti mateng perlahan-lahan sambil diaduk aduk 18 kali ya guys Oh ada hitungannya saat enggak banget kenapa harus masukinnya pelan-pelan karena dia kalau kan tadi Tora pengennya telurnya mencar-mencar iya iya oh gitu Ayo lagi gue sebor nih kenapa kan jadinya kan kayak putih-putih gitu kalau telurnya mencar iya telurnya mencar namanya gue sok telur telurnya cuma satu klik banget iya ada telur lagi mahal ya nggak mahal-mahal banget juga sih Nah abis itu masukin telurnya baru masukkan bumbunya Oke masukin maksudnya Oh jangan tadi tahu gitu yang itu aja kira-kira aja ya kurang banyak banget Kak kira-kira dong itu malah kurang iyalah kalau sama bumbu tuh harus berani bukan asli nanti Kak garam asin Kak gula-gula lalu masukkan lada-lada bubuk terserah kalau mau pedes banget bisa masukin balsam yang warna kuning atau yang merah hijau hijau kurang panas nah kalau udah selesai kita masukin kita sajikan ya guys ya bisa dipilih sesuai selera kalau mau lebih cepet pakai cibuk yang buat mandi ya buang bu gayung dong namanya kalau cibuk kan pakai plastik Kak serah anda maunya pakai apa selanjutnya kita kasih bawang goreng alias ngawap ngerok bawang goreng emang enak ya su pakai bawang goreng lalu kita kasih daun seledri secukupnya itu kan belum matang kak daun seledrinya nggak apa-apa daun seledrinya enak gitu sebentar doang sini silahkan dicoba saya coba ya setelah makan kayak Mie Hah Wow kayak Mie rebus bawahnya luar biasa ditambahin mie atau bisa ditambahin lemang tau lemang lemang tau enak biasa enak 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 ini cocok dimakan dalam suasana seperti ini panas apa banyak kuman dan sebagainya dia akan memakan kuman-kuman masuk ke dalam langsung teori dari mana Kak di mana-mana kalau kita makan minuman yang dingin atau panas kedalam juga sama aja rasanya di tenggorokannya tenggorokannya agak panas kalau lebih panas lagi dikenal pot ya udah ya begitulah menu hari ini mudah-mudahan bisa dicoba di rumah dan bisa menjadikan keluarga Anda bisa makan bersama sup telur ya thank you thank you jangan lupa ya untuk saksikan malam-malam terus ya kita juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa selamat puasa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati